Kapan pertama kali berani menyatakan perasaan ke orang yang kamu suka? Namanya Claudia Aku tuh tiba di usia dimana untuk menjalankan hubungan dengan serius And getting married gitu Kerjaan aku bisa menunggu kok, tapi anak akan terus besar Bekerjaan dan menjadi ibu Gokil sih Karena I think motherhood is a very underrated job I think it's the toughest job in the world Apakah agama itu ada dan apakah siksa kubur itu ada Deep down banyak orang lain yang tidak ingin mengutarakan itu Tapi sebenarnya mempertanyakan, tapi tidak diutarakan Ada Farah di kubur hidup-hidup Masuk ke yang scene kuburan beneran Oke ini baru berasa sih namanya kuburan tuh kayak gini ya Deg-degan juga ya di dalam Total kalau kata Bang Joko, 51 Piala Citra nongkron di film ini Acara FFB seru acting gitu ya Halo temen siap, balik lagi ke TS Talk sama aku Mary Yen Dan sorry banget masih aku sendiri nih karena Luna masih syuting film But today aku ditemen sama dua orang yang istimewa yang satu legenda aktor Legenda belum ya karena masih belum umurnya Tapi karyanya begitu banyak dan aku happy banget dia balik lagi Dan satu lagi adalah aktris, aktris mama muda Pernah ke Boho dan ini pertama kali ke TS Talks Jadi aku langsung welcome aja Hai Reza, hai juga Faradina Halo, 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 halo Ini memang kalau orang karyanya banyak bisa berkali-kali Kasi promonya banyak How are you guys by the way? I'm good, I'm good, how are you? Baik, udah promo ke 350 media mungkin Media ya Tapi kemarin seru banget kita promo tuh di kantor Jadi kaya konsepnya tuh bener-bener kita duduk, backdrop udah siap, medianya yang gantian masuk Oh, di gilir ya Di gilir Itu kaya, nah verse? Ya di luar Tapi kan capek juga ya Ngomong terus dan hal yang sama terus Masa lagi? Tapi setidaknya lebih compact ya Jadi cepat duduk-duduk gitu Iya, kita gak ketemu traffic-traffic dan segala macem di satu tempat Oke, sebelum kita berjalan ke film theaters Jadi yang paling penting adalah terakhir Reza berkongsi jalan-jalan Meskipun kamu bukan jalan-jalan, tapi kita ingin mendengarkan jalan-jalan jalan-jalan lain Oke, aku duluan ya Tebak ya, oke Huruf-huruf apa yang merasa dingin terus? Huruf tuh gak banyak, cuma 26 ya Makanya Huruf-huruf apa yang dingin terus? Jadi kamu bisa mengetahui Yang dingin terus? Huruf B, karena antara AC Oke, karena selalu berada di antara AC Oke, oke Hewan-hewan apa yang cuma punya satu huruf? Aku ada Oke, ini ada I, ayo Hewan apa yang cuma punya satu huruf? Para Dina dulu I Tau gak kenapa? Kenapa I? Ikan 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 Para aku Gendang-gendang apa yang gak bisa dipukul? Gendang apa? Gendang telinga Tuh, pintar! Ini mama-mama tuh emang jago ya Mungkin karena satu anggap Dan umur Tapi waktu saat kita kecil itu tuh pertanyaan-pertanyaan yang di Kita suruh ngoblin sama temen-temen di sekolah Iya, bener-bener Sebenarnya anak-anak benar-benar suka menerima jenis ya Kayak gini-gini Iya sih Dan biasanya tebak-tebakan gitu Tebak-tebakan Dan mereka biasanya moral tebak-tebakannya lumayan luas Iya Ada aja gitu By the way Farah kan denger-dengar nih baru main film lagi kan, comeback Katanya vakum setahun itu bener setahun apa gak nyampe? Tiga tahun actually Wow Tiga tahun, jadi apa ngapain aja selain punya anak Jadi setahun pertama, eh punya anak sih Karena gini, setahun pertama lagi hamil Jadi, ini aku baru pertama kali cerita sih Jadi waktu pas kita syuting Sri Asih Itu aku lagi hamil muda Dan no one knows itu kalau aku lagi hamil Oh iya? Astaga Oh iya kita terakhir ketemu di Sri Asih ya Tapi sebenarnya kalau ngasih tau ke orang hamil Waktu itu emang mungkin masih muda banget jadi gak? Masih muda banget Emang aku belum Nanti deh aku takut takabur dan sebagainya Terus aku takut jadinya kayak yang Karena memang adegannya saat itu kan emang Agak wah gitu kan Asep-asep gitu Aku cuma aduh bismillah deh Semoga sehat deh Betul Alhamdulillah sih untuk sehat Nah setelah itu tuh aku kayak Sebelum keliatan nih Kayaknya masih bisa deh nih Ternyata kayaknya memang universe tidak mengizinkan Belum mengizinkan Kayaknya gak deh ada beberapa tawaran tuh Tapi gak tau kenapa gugur terus gitu Ada aja yang bikin gugur Kayaknya memang disuruh istirahat dulu deh Ya udah akhirnya hamil istirahat Sembilan bulan Dan punya anak Terus akunya memang kayaknya memilih Untuk tidak meninggalkan dulu Jadi ya udah Oke Selama dua tahun Tapi ada dua kan anaknya Ya yang pertama Jadi Terus? Ini yang My firstborn Oke Kan ada sambung Oke Kakaknya kan anak sambung So how is motherhood for you? Apa yang kamu? Kan motherhood kita sering baca Ya banyak lah ya stereotip lah Banyak And the way people treat motherhood tuh sangat berbeda gitu Kalau kamu apa? Motherhood untuk kamu tuh apa? Amazing dan love hates relationship banget sih Dengan anak atau dengan diri sendiri? Dengan aku dan diriku sendiri sebenernya Kayak aku sebenernya ingin melakukan banyak hal Tapi gak bisa Aku tidak mau Aku tidak mau tinggalkan dia Lalu di rumah Gitu loh Jadi ya Jadi gimana caranya Kan soalnya apalagi kalau kamu udah Biasa berkarya ya Udah biasa kerja Berkarya Tiba-tiba harus stuck di rumah Ngurusin Manusia gitu ya Terus poin dia Kan ada rasa I'm done with this Cuma apa yang bikin kamu akhirnya survive? Karena memang dari awal aku Aku gak Aku Aku gak mau Miss every single thing about him Jadi aku mau manfaatin ini semua Karena kerjaan aku bisa menunggu kok Tapi anak akan terus besar Dan aku tidak mau meninggalkan Momen-momen yang berharga Sama dia Gitu Jadi aku langsung balik lagi Kayak Aku udah bosen deh mas Kayaknya Gitu Waktu itu Pertama kali aku Mencicipi lagi lah Kayak Film tuh gara-gara tau gak Aku ngisi VO nya Sri Asi Ada Ada dubbing yang harus aku lakukan Terus aku ngelihat lagi orang-orang Aku ngelihat lagi filmnya Kayak Aku kangen banget Sekangen itu Padahal cuma ngisi VO doang Di film tuh Kayak sekangen itu Cuma you were doing your own thing soalnya Jadi kayak beda fulfillment ya Iya betul Cuma who's the support system Selama kamu memutuskan Untuk stay di rumah dulu Iya dong pasti Support systemnya siapa? Iya pasti suami dan Oh suami Anak-anak di rumah Tenang aja Kamu gak akan kemana-mana Iya Masih banyak Mereka masih bisa menunggu kok Cuma anak kamu ini ya Dia tidak akan terulang lagi nih Momen-momen ini gitu Jadi ya udah Ya udah deh Aku gak apa-apa nih Boong kalo gak bosen Bosen banget Cuma aku balik lagi Enggak Karena pun saat aku keluar Terus aku lama meninggalkan rumah Kayak Oh dia lagi ngapain Ini apa Gimana ya udah Makan belum Makannya mau gak ya Abis gak ya Dia udah ganti baju Belum udah tidur Belum waktu-waktu Karena aku tuh sangat konsisten banget Dia jam 2 tidur Halus tidur Kalo misalkan lewat sedikit Gitu Kamu sangat tertentu dengan rutin Oh dia sangat tertentu Waktu syuting aku juga suka Ngeliat dia kayak Ngelepon gitu Ngingetin apa gitu Ngecek Tapi ada aktor yang suka bawa anak ke set juga kan? Nah dia tipe yang tidak bisa Karena dia kan selalu Oh rutinitas Rutinitas di rumah kan Deket banget sama aku Jadi dia Jealousnya tinggi banget Begitu aku udah sama orang lain Aku fokus sama orang lain Ada ibu Aku mau ibu aja Gitu Oke oke Jadi mendingan stay di rumah Gak apa-apa Mendingan dia gak liat aku sama sekali Tapi dia aman di rumah Dan aku bisa fokus sama yang aku kerjain Dia bilang kalo aku bawa Ntar yang ada dia malah Ibu aja Ibu aja Iya Harriza gimana If one day kan kita kayaknya pernah ngobrol Harriza one day you wanna become a father Ya Terus udah pernah sharing juga ke kita Mungkin di episode sebelumnya Kalo jadi ayah akan seperti apa Correct But would you Take a break From acting Or movies Atau work At least for At least for First one or two years Oh ya Yeah To raise the child Yeah to just witness Every single thing Gitu Cause I know how it feels Raising my little brother Since baby born So I know how it feels Gitu And how important Apa namanya rasanya gitu Membesarkan Tau mandiinnya Tau nungguin hari-hari Apa Ininya Sampai lepas gitu And I was doing it since I was 13 Jadi dari umur itu udah tau Ngurusin 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 anak kecil lah gitu Bayi tuh kayak gimana ya Holding mandiin dan segala macem I'm going to my mom's office Untuk take the The kid The susu The susu The susu Udah biasa ngurusin orang Udah biasa Udah biasa Udah biasa ngurusin anak kecil Ya 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 It's biasanya kayak gitu kan It's beautiful though It's beautiful Nah it's wonderful Kalo dia ngeliatnya It's beautiful Ada orang ngerasa mungkin This is not supposed to be My role Ini harusnya gak beban Tapi if you appreciate it Sebenernya paternal Instinctnya Very high ya Hmm Yeah 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 So ini tadi So it's about time It's about time I mean Why not right Someone just turned 37 right Oh iya i know Recently guys Recently A month ago Makanya kalo Oke 37 Kalo orang umur 37 tuh udah mikirin Akan ke 40 Atau engga I'm still in my 30s Atau apa What's your phase Fasa hidup 37 tuh apa sih sekarang for you? Aduh 37 tuh lagi Rethink a lot of things gitu Kayak Aku tuh Tiba di usia dimana Aku sempet cerita sama Farah Like Aku udah bener-bener Ngerasa I wish I could Be with someone Yang juga Sejalan Untuk menjalankan hubungan dengan serius And getting married gitu Get married Dan menjalani Ya membangun rumah bersama lah gitu Karena Mungkin memang di usia di saat ini I've been taking care of my brother Sekarang dia sudah bekerja He's on his own My mom is fine She's been taking care Jadi Beberapa hal yang sangat amat fundamental Dan menjadi fokus utama Itu Quote on quote Selesai Gitu loh Tanggung jawabnya tetap berjalan terus gitu ya Sebagai Yang paling tua di Di Keluarga gitu Tapi Udah Nggak se Heavy sebelumnya Ya Gitu Nah sekarang tuh aku punya banyak waktu untuk Tiba-tiba memikirkan tentang diri sendiri Dan fokus sama diri sendiri Jadi Mulai muncul tuh Pulang ke rumah Itu mulai ada pertanyaan-pertanyaan kayak I do wanna spend my time Going back home with someone gitu loh Pingin Pingin juga ternyata pulang ke rumah Bisa menyapa seseorang Ada yang menanti Ada yang menanti Ada mau udah mau Kamu coba nungguin di rumahnya Reza gitu Mereka bilang Aku mau kan nungguin Mbak Reza di rumah gitu Ada Atau sekedar Kalo dua-duanya bekerja Pulang ke rumah Dan kita bisa Pillow talk Dan ngomongin Your day My day Gitu Hal-hal yang menurut aku sih sangat sederhana sih Sederhana tapi Tapi For me that's very Very important Iya Karena It's not just about having a partner Tapi Live partner ya It's a live partner You shared everything Someone that you would argue Sometimes Pastilah gitu Berantem Tapi abis berantem Kita tau Kenapa kita gak harus Pisah juga gitu Kita tau gimana Cara nyelesainnya Sama-sama Dan balik Baik-baik lagi You know Of course Aku cerita banyak sama Sama Farah Waktu selama Kebetulan lagi syuting Itu juga Fasenya lagi lumayan Bergejolak ya Pak Pada saat itu Pada saat itu ya Jadi Berat banget sih Iya Jadi kayak Terus aku suka ngomong sama Arya gitu Hey, aku 37 You know Sebenarnya aku miss having Someone in my life You know Like In a serious way ya Bukan Bukan cuma pacar-pacaran gitu Kayak itu udah lewat menurut aku gitu Ya I'm okay with it Tapi pengennya Untuk satu tujuan Yang Clear gitu Ya Tapi emang bener ya I just read recently Sebetulnya umur Antara umur 35 Sampai 45 Di Kehidupan Perempuan dan naki-laki It's where the major life changes happens Hmm Ada yang Baru menikah telat Ada yang baru divorce Ada yang mungkin Tapi bener lagi Bener-bener Ada yang Second kid Ada yang anaknya baru masuk kuliah Ada yang ini Jadi A lot of major life changes Ada yang orang Switching Karir Industri gitu loh Jadi Makanya ada term midlife crisis Karena a lot of Major life changes itu Happens at that time Jadi makanya tadi aku I was curious to know Umur 37 Buat rasa itu apa artinya Karena semua orang mengalami Pas hidup yang beda-beda di umur 37 Gitu kan I've Tapi To wrap it up gitu ya Apa yang tadi aku ceritakan 37 Adalah usia dimana It's a huge wake up call On how I see my life Gitu Kayak Oh ternyata Selama ini aku lupa untuk appreciate diri aku sendiri Oh selama ini aku ternyata lupa untuk terima kasih sama diri aku sendiri Ya You've worked so hard Dan aku gak pernah mau admit Karena menurut aku Arya juga selalu menjadi orang yang ngingetin bahwa Kak Hey You've done a lot in your life Gitu Come on Give yourself A bit Gitu lah A bit Gitu Karena Selalu tentang Orang lain Selalu tentang Hal-hal lain Gitu And fokus yang ke diri sendiri Karir, karir, karir Gitu Tapi gak pernah Me Myself Gitu Nah itu yang mungkin Di 37 kemarin tuh It's a huge Turning point Gitu Dari Awal Sebelum Masuk awal tahun I was having a huge Drama lah Gitu Terus tiba-tiba I commit to Say to myself You know what Let's start 2024 With a new energy Gitu Which A lot of good things happen Ya 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 Bener-bener Gitu Kayaknya ganti mindset juga ngeliat Banyak hal jadi berbeda ya Iya Tiba-tiba tuh Wah Wah It's amazing Tapi 37 lumayan early loh Kayak Aku berubah di 40 Turn 40 baru berubah semuanya Untuk laki-laki mungkin ya Oh 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 iya mungkin Kalo kamu gimana? What stage are you on now? Kalo aku sekarang lebih Kemaren aku Punya anak gitu Aku Lebih ngerasa kayaknya Ya udah deh Kayaknya memang harus terima dengan apa yang Yang sedang aku alami sekarang Aku tidak Aku sedang tidak Aku sedang di tahap tidak Ingin menggebu-gebu Ingin menginginkan sesuatu Udah nikmatin dulu aja deh First of all Nikmatin dulu dengan keluarga lo Kayaknya itu yang paling penting gitu Oke What about Selama berkeluarga How do you maintain social life? Atau menurut kamu ya udah nanti Itu gak prioritas? Ternyata itu sangat prioritas juga ya Begitu kita tahu Kayaknya gak bisa nih I need to talk with someone else yang Sepantaran kita Begitu kita ngomong Berhadapan dengan anak-anak Terus itu jadi kayak Stressful sendiri sih di akunnya Butuh adult conversation ya Betul Begitu keluar Makanya ibu-ibu di luar sana Kalau misalkan Ketemu sama temen-temennya Itu bisa langsung gila Keluar langsung Switch gitu Iya Karena memang itu yang mereka butuhkan Karena di dalam rumah Kadang mungkin mereka kayak Terlalu Apa ya Menjaga emosinya Karena yang dihadapi anak-anak kan Jadi gak bisa kita yang jadi Wah Terlalu open gitu Karena ya Itu kan anak-anak kita Mereka tidak mengerti dengan Pikiran kita juga Jadi emang harus ngejaga semuanya That's why Kalau misalkan kita ketemu sama Temen-temen di luar Sangat dibutuhkan banget Bener-bener Melepas semuanya sih Itu pelepasan Ini menarik banget yang tadi Farah sampaikan Di keluarga aku punya sepupu Yang sangat deket Dan kita tubuhnya tuh gedenya bareng Dua anaknya tuh udah kayak anak aku Alka sama Randu Namanya Dan aku tuh selalu bilang sama bapak ibunya Karena aku sayang banget sama mereka berdua gitu Boleh gak kalian Take your time Untuk pergi Tanpa anak-anak Bener-bener kalian berdua Or Kalau lo oke Istri lo boleh pergi sama temen-temannya Bener-bener gak bawa anak Gitu Bukan Bukannya apa Tapi menurut aku itu penting sekali Itu penting-penting Jadi Aku rasa Terus ada tiga tipe Me time Atau vacation Vacation tuh gak harus Berlibur jauh ya Apa maksud Take a break Terus ada tiga tipe Yang kamu ambil setiap tahun Sebagai ibu Satu adalah dengan keluarga Tentu Suara dan anak Satu adalah dengan temanmu Satu adalah dengan temanmu Satu adalah kamu sendiri Atau hanya dengan partner Gitu Ya Dan aku pikir itu adil Betul Iya ada tiga itu Ada aturannya Itu lo kalau mau survive Sebagai ibu Iya Karena aku pikir Ibu adalah 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 Ibu juga Menjadi ibu Gokil sih Susah Hebat That's why I admire Any mother Any type of mother No right and wrong But yeah it's amazing Anyway Enough motherhood You're actually now back You're back into acting And playing And playing with Reza So I got a insight Katanya dulu pernah My wishlist Is to main film Bersama Reza Reza Itu bener gak Gila 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 Ada beberapa juga yang main bareng juga Ada Ibu Nini Om Selamat Ya Kak Putri ada gak ya waktu itu ya Ada kayaknya deh Ada ya Kalau asalah Gitu jadi kayak Wow Reza Wow Om Selamat Gila Semoga suatu hari bisa dikasih kesempatan Untuk main sama mereka Terus ngobrol sama Apa Sempat ada tanya jawab juga sama Kak Reza Ya Allah Kalau bisa Disa main sama dia suatu hari dong And now your dream came true Langsung lagi Dijawab semua Gak hanya satu Iya banyak loh Brink Christine Hakim Kelas berat semua Ada di Langsung berat juga sih Wow Iya langsung dapet semua ya Wow Nah kalau kelas acting tadi yang online Itu belajar Just acting What do you learn about theory, practical Atau apa Ya lebih ke teori sih sebenernya Karena kan gak bisa Biasanya kalau ada kelas acting itu kan Kayak di ujung kelasnya Kita akan bisa praktek bersama gitu Ini gak ada Jadi memang kayak kita mendengarkan aja Iya atau 2 jam teori 2 jam bisa kalau kita kelasnya ketemu gitu Ya kita ada praktisnya gitu Latihan adegannya atau apa Kan aku gak familiar ya dengan kelas acting Karena gak pernah ngambil What do you learn about emotions? Oh lot Kayak gitu Emotions ya How to manage I think that's the beauty of acting classes Apalagi teater gitu ya It gets deep to your emotions Your well being Your mental state gitu Jadi kebanyakan tuh yang disasar Yang digali tuh personality nya dulu Oh ini orangnya seperti apa? Apa yang kamu rasain? Jadi selalu berbicara tentang How do you feel? What do you feel? Kalau ada kayak gini Ini gimana? How does this thing make you feel? Terus gimana tap into that emotion gitu ya Ya Harus melihat cerita apa Flashbacknya ke cerita apa gitu Are you still teaching and coaching At least membagi ilmu lah Untuk aspiring Sharing Sharing Masih Masih You pernah kepikiran pengen Ini menjadi sesuatu yang serius Oh iya 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 Sangat Ya you know As a professional Sangat Sangat Not to compare Not to compare Indecisiveness Gak percaya Kalau hidup tuh bisa ngelir gitu aja Karena mungkin kita bisa atur And honest Kalau Farah apa? Wow Di sore hari ini Biar bisa di cut di tiktok Aku tuh yang paling seneng Kalau dateng ke TS gitu Ngomongin Kita mungkin Ada promo-promonya Tapi ngomonginnya Ngomonginnya lebih luas Lebih seru We get to know more about you Tapi aku setuju sih dengan itu Karena Seperti Kita tahu bahwa Kebahagiaan itu Bukan Ada begitu saja Tapi kita yang membuatnya Lebih kayak gitu Oke Sekarang kita Ngomongin tentang proyek terakhir Yang kalian lagi mempromosikan Judulnya Siksa Kubur It's coming from director Joko Amnar Bang Joko Of course Well known to have produced Very successful horror movies Gampang gak memutuskan Ah gua udah pasti mau lah ini Joko Anwar Atau Was it something yang you consider? Atau Pasti kan tawaran film banyak Farah dulu Farah dulu mungkin Kalau aku dari awal Karena aku sudah beberapa kali bekerja sama dengan Bang Joko Dan aku tahu bagaimana dia bekerja bersama timnya Dari nol sampai akhirnya syuting dan akhirnya selesai Kayaknya tidak ada alasan untuk tidak bergabung Apalagi waktu itu It's a no brainer Apalagi waktu pas pertama kali Eh nanti kita main film ya Oh oke Gak ada Udah gak ada Film apa Bang? Jadi apa? Udah ada kayak gitu Gak perlu ditanya Karena begitu Menyimpan kepercayaan yang tinggi terhadap Joko Gitu Jadi kayak udah lah Ini pasti cerita jalan cerita atau story Talingnya sudah sangat bagus Timnya pun juga bekerja sangat profesional Jadi kayak buat apa Mikir-mikir Very nice Reza ini sebenarnya jarang main film horror ya? Sangat jarang Filmnya banyak justru horror jarang Jadi But your first movie was horror Horror film Itu comebacknya aku lagi Oke Ke genre ini After mungkin sekitar 14-15 tahun lah gitu Jadi Dua film pertama ku justru horror semua Right Tapi Waktu itu aku pernah tuh Ingat banget ada satu interview Aku tuh lagi ditanyain Kapan Reza main film horror lagi gitu Waktu itu lagi rame-ramenya film horror Di era dimana pengabdi setan Yang pertama baru tayang Jadi aku ditanya Terus aku jawab Karena aku baru menonton film itu Aku bilang Gila ini film Ngasih benchmark baru Dan standarisasi baru Untuk How horror film should be lah gitu Standartnya ada dimana Dan Itu ada di film itu Iya Terus aku Santai aja gitu Ngucap Ya Saya nanti deh Saya pikirin Kapan saya balik film horror Kalo Mungkin Joko Anwar yang bikin Saya I might do it Ini ngomong in public? In public Ngomong in public Oh then another dream come true Manifestation Bener-bener Kayak lagi press conference gitu Ditanya-tanya wartawan gitu Kapan maksudnya Balik lagi ke film horror Ya mungkin nanti kalo Joko Anwar bikin film horror Saya baru pikirin deh Wow Bener loh Jadi Teman Siani yang kali mau sesuatu Tinggal ngomong aja Tinggal ngomong It might happen Bener loh itu I actually believe in manifesting Truly believe in manifesting Oke So ini siksa kubur kalo gak salah Ada sesuatu cerita Tentang misi pembuktian agama Which is quite heavy ya Ya Pembuktian yang seperti apa ini sebenernya Oke Aku Jawab ya Jadi pembuktian yang dimaksud adalah Tokoh yang diperankan oleh Faradina Dan aku ini kami adik kakak Dalam film ini Farah sebagai pemeran utama di film ini Berperan sebagai siapa sayang? Sita Dan aku sebagai Adil gitu Nah Drive utamanya tuh adanya di Sita Seseorang yang mencari jawaban tentang Apakah Agama itu Ada Dan apakah siksa kubur itu ada Dan kalo memang betul agama itu Exist Harusnya itu Membuat manusia begini, 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 begini Itu Begini-begininya tuh Ada di film semua lah Film tentang keluarga sebenernya Jadi aku lihat trailer ini sebenernya ada dua Time frame ya? Kamu lebih muda dan kecil Iya Itu kan? Keluarga sama kan? Kamu ketika kamu lebih muda Entah Jadi Katanya Farah waktu baca ini Sempat bertanya-tanya tentang script ini Apakah itu benar? Maksudnya yang bikin bertanya-tanya apa? Kamu tidak tahu Ini jentrungannya mau kemana Atau Messagingnya gimana Tanya-tanya kayaknya lebih ke diri aku sendiri lagi sih Balik lagi karena ini kayak pertama kali aku main Film Film panjang dan Aku awalnya tidak tahu Kalau menjadi main role-nya Begitu aku tahu kayak Aku bertanya-tanya Bisa gak ya Aku mendeliver ini dengan baik Sesuai dengan apa yang ada di kepalanya Bang Joko Lebih ke kayak gitu Oh, oke, oke Tapi dia lucu banget Dia selama shooting tuh begitu Apa ini? Apa ini terus? Kayak Second questioning herself gitu Questioning herself Terus kayak Ya aku juga gak bisa bantu banyak ya Maksudnya Yang paling bisa Sebagai lawan main Apalagi gitu Comforting Farah aja As my little sister gitu Jadi ya Ya udah di hari-harinya di dailynya ya Aku ngeliat dia tuh kayak Kayak adik perempuan aku aja gitu Plus aku gak punya adik perempuan gitu kan Ya 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 Jadi ya udah dirangkul aja terus gitu Dengan tujuan semoga dia juga gak merasa Hahaha Bener-bener tapi sangat membantu sekali sih Tidak nyaman gitu Ya kebayang sih pasti his presence justru bikin jadi lebih safe ya Karena itu Karena semua yang ada di film ini tuh pemen-pemennya bukan Gak berpikir kayak Ya kan gue lebih senior dari lo Gue lebih baik pengalaman dari lo gitu Justru mereka-mereka itu Malah bener-bener merangkul Dan Kita tuh sebagai yang baru-baru Jadi banyak banget belajar dari mereka Sering cerita-cerita Sering sharing bareng gitu Bener-bener Iya karena heavyweight ya Ini kalo ngeliat trailer tuh Kan case-nya banyak banget Ada 20 biji kali Lebih Dan 26 Wow Iya kan 26 Dan ini loh Ada Christine Hakim Ada Sametra Harjo Yang Senur Yang Senur Pokoknya total kalo kata Bang Joko 51 Piala Citra Nongkron di film ini Kayak lagi FFV ya Acara FFV seru acting gitu ya Oke Jadi gini langsung aja tuh Kumpulin FFV bikin Di film ini tuh udah Udah perayaan ya Iya FFV cuma Oh let's make a horror movie Gitu kan By the way ini di trailer Again I saw the trailer Ada Farah dikubur hidup-hidup Ya kan ditutup pake kayu lah segala macem So obviously you have to take that scene Dan itu bener dikubur Cuma ada polongannya sampingnya Bagaimana sih Gak ada polongannya lagi sampingnya Ya beneran Jadi memang itu kan ada yang Ada kuburan yang di setup Ada yang kuburan yang asli Oke Ya saat yang asli tuh baru berasa gitu Karena waktu pas Pertama-tama shooting tuh Masih di Di kuburan yang bikinan itu Oh masih bikinan Gak apa-apa karena Mindsetku oh ini cuma bikinan kok gitu Tapi ya terlihat sangat real Begitu udah Masuk ke yang Scene kuburan beneran Oke ini baru berasa sih namanya kuburan tuh kayak gini ya Deg-degan juga ya di dalam gitu Sempit Jadi pas di shot atas itu beneran kamu ditutup Dan kamu ngerasa ketutup semua gitu Beneran ketutup Dan gak hanya atas ya Yang samping juga Terus yang samping kan ada itunya kan Yang di dalam Iya kan Bener-bener tanah-tanah Karena aku ada disitu Hahaha Iya baru berasa Oke ini kayaknya Dan dalam lagi Iya Dalam loh Ukuran kuburan Iya 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 Film siksa kubur ini adalah Gambaran seperti apa yang sudah kita dulu denger Hmm Jadi Dulu tuh aku Grow up dengan cerita-cerita yang Kalau kita ini nanti dikubur digini Siksa kubur seperti apa Kalau kamu berbuat apa nanti akan disiksa seperti apa gitu Hmm Jadi begitu sih Makan kedenganya sangat-sangat Memilukan sekali ya Kayak Takut banget sih kenapa sih Kok emang malah ditakut-takutin Apa bagaimana gitu Hmm Begitu Udah semakin besar Dan dibuatlah film ini sama Joko Anwar yang Menurut aku sangat Hmm Apa ya Sangat make sense Dibuatnya lebih make sense Dan tidak Justru jadi tidak menakut-nakuti gitu Iya Jadi kita punya persepsi lain Dengan kata siksa itu sendiri Aku tuh baru nonton kemarin Kami sih semua Oke oke Itu baru nonton pertama kali tadi malem Oke oke I was mesmerized by the film Not because I'm in it Hmm Tapi bahwa Statement Statement Demi statement Yang dilontarkan oleh karakter Sita Dari mulai dia kecil sampai dia besar Itu sebenarnya adalah pertanyaan-pertanyaan yang mungkin Deep down Banyak orang lain yang tidak ingin mengutarakan itu Tapi sebenarnya mempertanyakan Tapi tidak diutarakan I see Oke Karena itu pertanyaan-pertanyaan yang mungkin banget muncul di kita semua sih Hmm Banyak jumpscarenya atau gori staffnya atau apanya Gori Gori Tiba ada targeting ya Engga Tiba tiba-tiba loncat kemana gitu Engga Seperti itu Wah gila sih Lebih kalau aku ngerasa lebih mencekam ya Mencekam Mencekam Bikin susah nafas emang Jadi kayak thriller lah ya Gitu Iya Jadi kayak Tuh Nervwracking terus kayak Wah gila nafas kita disitu Astaga Banyak banget orang yang bilang setelah nonton semalam tuh Tunggu, tunggu, gue pusing banget Sampai ngomong kayak gitu Kayak capek Pikirannya tuh dibuat capek banget Jadi kalo nonton ini kalo bisa jangan capek Jangan abis lari Jangan abis lari Tapi emang film ini Film ini emang enaknya ditontonnya justru emang rame sih Karena abis itu jadi ngobrol Jadi dibahas Film ini tuh film yang kemarin lucu banget Pada saat kami gala premiere Tamu yang udah selesai nonton Stay 2 jaman Di tempat Cuma untuk ngobrolin Cuma untuk ngobrolin satu sama lain Perspektif masing-masing Karena bisa menubuhkan perspektif yang bedanya Karena emang film ini tuh ngajak kita Untuk punya diskusi setelah nonton Jadi asik sih kalo menurut aku sih Very good Can't wait to watch By the way, last question sebelum kita main game Karena ini tentang sisa kubur Tentang afterlife, pengen tau your thoughts masing-masing What do you think about afterlife? What do you believe what's gonna happen after we die? Okay What I choose to believe Bahwa Apa yang Hal-hal apa yang kita lakukan di dunia Itu pasti punya dampak In our afterlife Whatever it is Dan aku gak tau bentuknya akan seperti apa Tapi pasti punya dampak That's what I believe That's why you do your best in your current life? Yes As much as I could Okay Sebenernya jadinya berpikirnya jadi seperti itu Apapun itu mau baik, mau buruk Pasti ada dampaknya entah itu nanti Atau bahkan justru sekarang juga Kita bisa merasakan itu gitu Dan aku percaya itu akan terjadi sih Maksudnya Apapun yang lo lakukan ya Akan ada dampaknya sama diri sendiri Ya ada karma instant, ada karma nanti ya Betul Alright, so let's play game Game-nya judulnya My First Time Ini kita berdua aja yang ambil ya Kalian ngambil aja Isinya itu adalah pertanyaan-pertanyaan tentang your first time Jadi please ask Please answer Hal pertama di hidup kalian masing-masing Masing-masing jawab tiga ya Bisa dibacakan? Boleh Apa hewan peliharaan pertama kamu? Siapa namanya? Hewan peliharaan pertama aku Namanya Mushu Mushu? Mushu from Mulan The Dragon Apa nih binatangnya? Binatangnya anjing Jenisnya Dalmatian Tapi campuran anjing kampung Yang aku temukan di jalan Gak sengaja Di daerah Karang Tengah Wow Cinere Very specific Yes Karena itu special banget buat aku Waktu itu Ini umur berapa? I was Mungkin kelas 4 SD Oke 4 SD Terus aku Lagi pulang sekolah Atau apa gitu Tiba-tiba ada anjing Di tengah jalan Sore-sore Terus orang Gak ada yang berhenti Untuk ngambil dia Karena saking petitnya Terus aku notice itu Berhenti turun Ambil bawa pulang Oh Mushu umurnya panjang gak? Mushu sadly Aku gak tau dia panjang atau tidak Karena ternyata Di pas aku kelas 6 SD Mama aku harus berangkat ke Balikpapan We all have to go Harus diadopsi ke orang lain Aku ingat banget Waktu itu diadopsi sama One of our neighbor I see Oke oke Farah Oke Pertanyaannya adalah Orang pertama yang akan kamu hubungi ketika kamu kesusahan Suami sih Suami ya Oke Ambil lagi Apa film pertama yang bikin kamu nangis banget Lion King Masa Gemes Serius Masih ini lagi Itu film Wah gila sih Aku bomba disitu nangis Parah sih Ini masih kecil dong berarti Masih SD berarti Iya SD Wah oke Next You very good memory ya Semua yang SD masih ingat ya Iya iya Hebat loh Apalagi ada kejadian Apalagi waktu kecilan Boleh Seru banget Nanti itu kita selesaikan Setelah acara ini aja Kapan pertama kali melihat hantu Atau merasakan hal mistis Aku sangat bersyukur Aku gak pernah merasakan Iya Enggak pernah Emang gak ada six sense Enggak ada Dan aku memang gak tau ya Kayaknya tubuh aku menolak untuk Aku lebih Percaya untuk Aku gak peduli deh Untuk hal-hal itu Pertanyaan positif soalnya ya Oke Last one for Aiza Kapan pertama kali berani menyatakan perasaan ke orang yang mau suka Kayaknya SD juga sih Iya lah pertama kali Pertama kali tuh Berani menyatakan perasaan ke orang yang mau suka tuh SD SD juga Wow You're SD-nya dari karpul hidupnya ya Kelas malah ini lebih parah lagi Ini masih Masih Gua di Waktu itu gua masih SD-nya di YMCA Imka Itu di Jalan Prambanan Sebelahnya Prambors Namanya Claudia Kelas 2 SD tuh aku inget banget Dua loh Iya Luar biasa ya dia ingetan Ngomongnya apa? Coba ngomong specifically Ini apa Cuman kayak ngasih gambar gitu Ngasih gambar terus kayak Mamaku yang notice pertama gitu Kayak bercandain anak kecil aja gitu Terus yaudah Pertanyaannya adalah pertama kali keluar negeri dan ke negara apa? Oke Aku kayaknya aku tuh sagitarius ya Jadi penganut sistem Sukanya kemana-mana Sukanya traveling Sukanya kebebasan Cih gitu Aku inget pertama kali itu kayaknya waktu pas SMP Itu pertama kali aku pergi ke Singapura Sendirian Sendirian? Iya SMP sendirian? Perjalanannya kesendirian kesana Karena disana aku Mau nginep ke rumah sahabat aku Sahabat aku tuh memang orang tuanya juga Oh Kan aku kan militer ya Ada namanya Liting Teman Liting tuh kayak teman angkatan gitu Oh oke Teman angkatan Jadi aku kesana sendirian Aku juga Kalo sekarang dipikir-pikir Kenapa gue gila ya kesana sendirian Umur SMP Kok bisa gitu loh Maksudnya kayak Aku dikirim setahun SMP juga aku bisa sih Setahun Oh iya Dipaket Setahun Parcel gitu dikirim Dia dikirim Apa maksudnya? Passenger? 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 Eh Passenger? Passenger? Sebagai passenger pesawat dong Sebagai passenger pesawat? Ganti kargo dong Enggak dong Iya Passenger? Tentu Iya Sticker Sticker Kemana? Kemana? Kebalik Jakarta kebalik apa? Ini SD juga nih STK Apa? Dia bilang TK Yang ada di bawah dong Setahun setengah kali Mau dua tahun Hah? Tunggu 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 Umur dua tahun tuh Iya Emang boleh? Ya boleh tuh kata mamaku Gak Kalo sekarang gak boleh Oh gak boleh ya? Sekarang minimum tuh Ada minimumnya umur berapa gitu deh Umur 8 atau 9 gitu Emang bisa? Emang bisa? Titip ke flight attendant Flight attendant? Kalau gak salah ada minimum age sekarang Kalo dulu kan dapet mainan Satu setengah Gimana? Tidak? Tidak? Perdua tahun gitu Belum bisa jalan deh kayak Belum Iya Enggak sih Aku jalan Tau deh sih Udah Aku jalan 10 bulan Kalo kata mamaku ya Cuma kan kayak bayi gak sih? Iya bayi Dua tahunan lah Mungkin As far as I remember Kenapa harus begitu Karena Nah iya deh Aku cuman lupa tuh Kenapa Kenapa Waktu itu dikirim Aku juga lupa Maku tahu ini Lebih Reza dan Farah Boleh promo ke Taman Setia Untuk film Siksa Kubur Kapan keluar Dan bisa nonton dimana Oke Buat teman-teman setia semua Jangan lupa saksikan film Siksa Kubur Yang akan tayang mulai tanggal 11 April 2020 Yes Jadi Mari kita berlebaran Di Bioscope Yang gak lebaran juga gak apa-apa Yang penting datang ke Bioscope Jadi habis silahku rahmi Langsung Makan siang Langsung Aku juga gak sabar Pengen nonton Eh umurnya udah tahu Ini 17 17 Oh harus 17 tahun ke atas Oke Oke siap Bawalah teman-teman keluarga Yang di atas 17 tahun Thank you so much For sharing again Again Thank you Very insightful Thank you Good luck Banyak karyanya Balik lagi dengan film-film berikut Yes Thank you so much Teman-teman siya For watching We'll see you in the next episode Bye Bye